Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 584 Status Pengobatan Cina Guru farmakokinetik adalah guru yang sangat muda, tentu saja. Pemuda ini dibandingkan dengan profesor tua di Universitas Pengobatan Tiongkok yang berusia 60-an dan 70-an, bahkan usianya juga hampir 50 tahun. Level pengajarnya cukup bagus, tidak hanya penelitian tentang mata kuliah farmakokinetik yang sangat mendalam dan levelnya tinggi, tetapi juga level ceramahnya cukup tinggi dan intonasinya cukup bagus, juga sangat humoris. Setelah Dhani mendengarkan sebentar, dia tidak bisa tidak mendengarkan dengan penuh semangat, dia tidak berencana untuk mendengarkan kelasnya, tetapi berencana untuk belajar sendiri, tetapi dia hampir mendengarkan seluruh kelas. Tetapi setelah mendengarkan sebuah kelas, Dhani terkejut saat mengetahui bahwa guru tersebut mengajar kelas yang setingkat itu, tetapi tidak banyak siswa di sekitarnya yang mendengarkan dengan saksama. Sesama siswa yang baru saja dia temui, Huli dan yang lainnya, mereka hanya tertidur, dan mereka yang membaca buku lain membaca buku lain. Kakakku, apakah menurutmu pengajaran guru di kelas ini tidak baik? Setelah bel kelas berbunyi dan menyaksikan guru meninggalkan podium, Dhani mau tidak mau bertanya kepada Huli dan yang lainnya di sampingnya. Tidak, guru ini berbicara dengan sangat baik. Huli memandang Dhani dengan curiga, bertanya-tanya mengapa Dhani menanyakan pertanyaan seperti itu. Lalu mengapa kamu tidak menghadiri kelas? Dhani memandang Huli dan yang lainnya dengan bingung. Karena guru berbicara dengan sangat baik, mengapa mereka tidak mendengarkan? Hei, ini bukan kelas penting, siapa yang mau mendengarkannya? Huli Hun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Bukan kelas penting? Bukankah ini kelas profesional? Dhani membeku sesaat. Kursus profesional macam apa ini? Kursus profesional kami adalah jamu Cina. Huli berkata dengan tidak setuju, setelah selesai berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian menunjukkan kepada Dhani pandangan seseorang yang datang ke sini, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Dhani, Dhani, kamu sedang melihat jadwalnya. Ada tertulis sebagai kursus profesional. Anda baru saja datang ke sekolah dan Anda tidak mengerti. Sebenarnya ada perbedaan antara kursus profesional ini. Kami belajar jamu Cina. Aspek ini adalah fondasi masa depan kita. Adapun obat jenis ini dinamika hewan adalah hanya diatur oleh sekolah sebagai tanggapan atas panggilan negara. Tidak masalah apakah Anda mempelajarinya atau tidak. Selama ujian, guru tidak akan terlalu peduli, jadi Anda tidak perlu terlalu serius. Habiskan lebih banyak waktu. Pikiran itu nyata di kelas profesional kita yang sebenarnya. Itu benar. Dhani, guru farmakokinetik ini mudah diajak bicara. Selama kamu memberinya muka dan datang ke kelas tepat waktu, dia biasanya akan lulus ujian. Kamu, jangan terlalu serius. Ambil kelas ini dengan serius, dan habiskan lebih banyak waktu untuk obat herbal Cina kami untuk menjadi kenyataan. Ding Zikyang juga berbicara dengan sungguh-sungguh dan tulus. Ketika dia berbicara, dia juga menyalakan buku teks jamu Cina di tangannya. Eh, tidakkah menurutmu kelas ini juga berguna? Dhani tidak menyangka bahwa alasan mengapa Huli dan yang lainnya tidak menghadiri kelas sebenarnya adalah karena ini, jadi dia tidak dapat menahan keterkejutannya untuk sementara waktu, dan setelah beberapa saat, dia kembali ke akal sehatnya. Dan menatap mereka dengan heran. Hei, hal-hal pengobatan barat ini, kita belajar pengobatan Cina, apa gunanya? Bukan begitu? Banyak rumus matematika, rumus kimia, apa gunanya? Kami di sini untuk belajar pengobatan Cina, bukan untuk mempelajari rumus-rumus ini. Begitu Dhani selesai berbicara, dia langsung dibantah oleh Huli, bahkan Yao Bin, yang kurang banyak bicara, berdiri dan mengatakan sesuatu dengan ekspresi jijik. Ini adalah metode penelitian ilmiah. Hanya melalui rumus matematika dan model dari data ini kita dapat menghasilkan rencana konfigurasi obat yang ilmiah dan masuk akal. Hanya dengan begitu ia dapat memandu desain obat baru, mengoptimalkan regimen dosis, meningkatkan bentuk sediaan obat, dan menyediakan obat dengan efisiensi tinggi, efek cepat, kerja lama, toksisitas rendah, dan efek samping rendah. Selain itu, metode penelitian ini juga dapat digunakan untuk referensi dan digunakan dalam jamu Cina. Dhani memandangi tiga orang yang menunjukkan penghinaan terhadap farmakokinetik dan tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa subjek dasar ini, yang menurutnya sangat penting, akan menjadi sangat penting di hati Huli dan yang lain subjek yang tidak berguna dan meremehkan. Tidakkah menurutmu ada alasan mengapa sekolah mengatur kursus ini sebagai kursus profesional kita dan menjadikan kita wajib? Dhani masih ingin mencoba meyakinkan mereka lagi, memberitahu mereka pentingnya kursus ini. Ada alasan kentut? Bukankah itu karena atasan memintanya? Atasan juga penuh dengan makanan. Mereka sama sekali tidak mengerti pengobatan Tiongkok, tetapi mereka membuat beberapa keputusan yang berantakan. Mereka benar-benar amatir dan ahli. Huli cemberut. Mendengar kata-kata huliwan, Dhani terdiam beberapa saat. Orang dalam mengelola orang luar. Apakah Anda ahli atau Kin Hanmin dan Kin Law ahli? Memasukkan mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib jurusan adalah keputusan yang dibuat oleh Tuan Kin dan yang lainnya, tokoh terkemuka di bidang pengobatan Tiongkok. Mereka jelas memiliki niat baik. Saya harap Anda dapat mempelajari pengobatan Tiongkok dengan lebih baik. Saya harap Anda kami bisa mempelajari metode penelitian ilmiah. Apakah karena Anda belum memahami upaya telatan mereka? Bukankah begitu, kelompok pemimpin saat ini benar-benar tidak masuk akal. Kami yang belajar pengobatan Tiongkok bahkan mengatur untuk kami kursus pengobatan barat. Mari kita atur, dan bahkan atur kursus yang sulit seperti itu. Ding Zikiang juga terlihat tidak puas. Apakah kelas ini sulit? Dhani bertanya dengan curiga. Omong kosong. Itu semua kumpulan rumus matematika, rumus kimia, siapa sih yang bisa memahaminya, itu otak besar. Huli melirik Dhani, matanya melebar. Dhani, kamu tidak mau memberitahuku, kamu pikir itu mudah. Ding Zikiang dan Yao Bin juga menatap Dhani. Uh, aku benar-benar tidak berpikir itu terlalu sulit. Dhani ragu sejenak, tapi berkata dengan jujur. Apakah kamu mengerti ceramah guru? Pada dasarnya, kamu dulu sangat pandai matematika. Mata huli melebar, menatap Dhani seolah melihat alien. Seharusnya tidak apa-apa. Dhani ragu-ragu sejenak. Dia tidak belajar matematika secara sistematis. Dia hanya belajar untuk ujian masuk Oxford sebentar dan mempelajari beberapa dasar matematika modern, termasuk aljabar dan geometri. Di satu sisi, dia kemudian mengambil beberapa dasar kursus dalam analisis matematika dan statistik di perguruan tinggi. Meskipun dia melakukannya dengan baik dalam kursus ini, tetapi jika dia sangat pandai matematika, dia masih sedikit bersalah. Karena kamu sangat pandai dalam sains, kamu harus mempelajari pengobatan barat. Mengapa datang ke sini untuk belajar pengobatan Tiongkok? Itu sia, sia. Huli tampak menyesal dan bingung. Yao Bin dan Ding Sikyang juga melebarkan mata mereka dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Eh, kenapa? Dhani membeku sesaat. Mengapa? Mengapa kamu bertanya mengapa? Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Tentu saja itu pekerjaan yang bagus dan memiliki masa depan. Huli menatap Dhani dengan mata terbelalak, seolah dia tidak mengerti bahwa Dhani akan bertanya pertanyaan seperti itu pertanyaan naif. Tetapi jika Anda mempelajari pengobatan Tiongkok dengan baik, Anda dapat menemukan pekerjaan yang bagus. Dhani masih tidak mengerti. Pengobatan Cina? Dhani, kamu tidak berasal dari Mars, apakah kamu tahu mengapa kami ingin pergi ke sekolah pasca sarjana? Huli mencibir. Mengapa? Dhani bingung. Karena aku tidak dapat menemukan pekerjaan. Ding Sikyang disebelahnya menghela nafas. Bung, kamu tidak benar-benar berasal dari Mars, kan? Apakah kamu tidak tahu seberapa para situasi ketenaga kerjaan bagi kami yang belajar pengobatan Tiongkok? Berapa banyak rumah sakit yang sekarang memiliki Departemen Pengobatan Tiongkok? Berapa banyak rumah sakit lain yang merekrut segar lulusan pengobatan Tiongkok? Huli menepuk pundak Dhani, sekarang tidak hanya rumah sakit umum itu yang secara bertahap menarik Departemen Pengobatan Tradisional Cina. Tetapi bahkan banyak rumah sakit pengobatan Cina asli kita sudah mulai menjalankan pengobatan barat dengan nama merek rumah sakit pengobatan tradisional Cina. Ada lebih banyak siswa yang lulus dari kedokteran barat daripada kita. Apakah itu berlebihan? Lalu kenapa kamu tidak memilih untuk belajar kedokteran barat? Dhani terkejut, dia mendengar dari Kin Han Min bahwa situasi pengobatan Tiongkok sekarang relatif serius. Tetapi dia tidak menyangka bahwa situasi pengobatan Tiongkok begitu parah. Karena sainsnya tidak bagus, nilainya tidak cukup bagus, Anda pikir kami tidak ingin melamar pengobatan barat? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda bertanya kepada begitu banyak siswa di kelas ini, saya dapat meyakinkan Anda. 100 persen 70 hingga 80 kali karena nilai mereka tidak cukup baik sehingga mereka memulai jalur tidak bisa kembali dalam pengobatan Tiongkok. Wajah huli tampak tidak berdaya, kami sekarang berharap untuk menyelesaikan studi pasca sarjana kami sehingga kami dapat mempelajari beberapa keterampilan dan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Saya tidak ingin terus mengikuti ujian pengobatan herbal Tiongkok. Mendapat gelar doktor Aku juga, jika aku terus membaca, aku takut aku akan menjadi martir. Ding Ziki yang terlihat setuju. Dani tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Dia tidak terus membujuk huli dan yang lainnya, dia tahu bahwa persuasi tidak ada artinya, dan melalui komunikasi barusan, dia juga tahu bahwa pilihan mereka bukanlah sepenuhnya salah mereka, tetapi banyak kombinasi alasan. Alasan sebenarnya dan mendasar adalah penurunan pengobatan Tiongkok. Jika Anda benar-benar ingin mengubah situasi ini dan menghindari situasi huli, satu-satunya jalan keluar adalah merevitalisasi pengobatan Tiongkok. Dengan begitu, pengobatan Tiongkok akan menarik lebih banyak bakat yang lebih baik untuk belajar, pengobatan Tiongkok akan berkembang lebih baik, dan orang yang mempelajari pengobatan Tiongkok akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Menghindari topik kelas farmakokinetik, Dhani mengobrol sebentar dengan huli dan yang lainnya tentang situasi mereka sendiri. Setelah mengobrol dengan mereka, Dhani menyadari bahwa mereka bukan hanya rekan kerja. Seorang mentor, dan bahkan asrama dibagi menjadi kamar yang sama, mereka bisa dikatakan sepenuhnya dari pintu yang sama, bahkan pintu asrama pun sama. Mengetahui bahwa orang-orang ini adalah teman sekamarnya, Dhani juga menghela nafas lega. Meski baru bertemu mereka bertiga, ia masih memiliki kesan yang baik terhadap mereka bertiga. Meski penampilan mereka bertiga terlihat garang, mereka sebenarnya cukup mudah dan mudah bergaul. Meskipun Dhani tidak berencana untuk tinggal di asrama untuk waktu yang lama, dia pasti ingin tinggal di sana sesekali, dan Dhani tidak ingin bertemu dengan beberapa orang sulit yang akan menyebabkan masalah yang tidak perlu baginya. Huli dan yang lainnya juga cukup puas dengan Dhani, teman sekelas dan teman sekamar baru. Meskipun Dhani terlihat sangat tampan dan kulitnya lebih putih dari perempuan, kepribadiannya jelas tidak seperti perempuan. Anak-anak adalah tipe orang yang suka mengobrol, dan mereka lebih santai dan mudah bergaul, setelah mengetahui bahwa Dhani tidak berencana tinggal di asrama untuk waktu yang lama, mereka bertiga merasa sedikit kecewa di hati mereka. Bab 585 Dear Mr. Michael, Halo, prosedur masuk Anda telah selesai, dan ini izin kerja Anda. Ketika Dhani memasuki ruang kelas pengobatan tradisional Cina Universitas Huasia, di kantor sumber daya manusia rumah sakit Kian di pinggiran utara, seorang anggota staff yang tampak manis dalam setelan profesional mengambil a izin kerja diserahkan ke pria jangkung berambut pirang di depannya. Jika staff Departemen Bedah Saraf Rumah Sakit Nomor Rombongan yang mengunjungi Suburban Third Hospital adalah seorang ahli bernama Michael. Terima kasih. Setelah menerima izin kerja yang diserahkan oleh si cantik, Michael menunjukkan senyum menawan di wajahnya, dan jari-jarinya dengan santai menyentuh jari-jari staff yang putih dan lembut, Gadis cantik, kamu cantik, bisakah aku mengajakmu makan malam bersama saya? Terima kasih dokter Michael atas kebaikan Anda, tapi saya punya janji. Meskipun para staff terlihat sangat muda, mereka jelas terbiasa dengan adegan seperti itu, dan mereka terbiasa menanganinya. Mereka menarik tangan mereka tanpa jejak, dan wajah mereka terbuka. Dengan senyum Sopan, dia dengan Sopan menolak undangan Michael. Sayang sekali. Sepertinya aku hanya bisa menunggu janji selanjutnya. Michael dengan santai mencobanya, dan menyadari bahwa kecantikan kecil ini bukanlah jenis kecantikan yang dia bayangkan dapat dia hubungkan dengan santai, jadi dia tidak lagi memaksakan diri, tersenyum dan berkata dengan Sopan, lalu berbalik dan pergi. Saya berharap dokter Michael senang bekerja di rumah sakit kean. Melihat Michael pergi, anggota staff berkata lagi dengan senyum profesional. Nikmati pekerjaan Anda? Pasti menyenangkan untuk diajak bekerja sama? Bagaimana mungkin ada begitu banyak wanita cantik di Cina yang tidak bahagia? Mendengarkan kata-kata staff di belakangnya, senyum tipis muncul di sudut mulut Michael, matanya tertuju pada sosok indah seorang perawat cantik di depan, senyum di wajahnya berubah menjadi semakin intens. Mengagumi perawat cantik dan dokter cantik sepanjang jalan, Michael perlahan berjalan melewati lobi rumah sakit kian, berjalan ke gedung rawat inap rumah sakit kian, mengikuti instruksi lantai lift, dan memasuki ruang saraf. Ke pintu kantor eksklusifnya, membuka pintu dengan kartu kerjanya, dan memasuki ruangan. Lingkungannya tidak buruk? Tampaknya datang ke Cina bukanlah pilihan yang buruk. Kondisi di sini tidak lebih buruk dari rumah sakit Wellington. Tanpa diduga, ada rumah sakit kelas atas di kerajaan Huasia, yang sungguh mengejutkan. Sambil meletakkan folder di tangannya dengan santai, dia duduk di kursi kantor. Michael melihat ke kantor eksklusif miliknya, lalu menoleh dan melihat melalui jendela kantor, melirik sosok ramping dari perawat di bawah yang berjalan dengan pasien di halaman, dengan ekspresi puas di wajah mereka. Meskipun kemarin, staf rumah sakit Kian yang cantik membawanya mengunjungi kantor ini ketika dia mengenal rumah sakit itu, tetapi pada saat itu pikirannya semua ada di kantor itu. Secara fisik, staf cantik itu tidak benar-benar melihat ke kantor dengan sangat hati-hati. Sekarang setelah mereka duduk, mereka menyadari bahwa lingkungan di kantor sangat bagus. Setelah melihat lingkungan kantor sebentar dan mengenal kantor sepenuhnya, Michael akhirnya menghilangkan senyum di wajahnya, mengeluarkan ponsel dari saku bagian dalam mantelnya, dan menulis sebaris informasi, saya telah resmi bergabung dengan rumah sakit Kian, dikirim keluar. Setelah mengirim, dia dengan hati-hati mengembalikan ponsel ke saku bagian dalam pakaiannya, dan ekspresi wajahnya kembali rileks. Dokter Misterius Ye, kita akan segera bertemu lagi, kamu pasti tidak mengira aku akan kembali untuk menemukanmu. Bersandar di kursi dalam posisi yang nyaman lagi, tangan ramping Michael dengan lembut memutar pena di atas meja, menatap jendela kaca terang di depan, matanya ada sedikit keceriaan dalam dirinya. Faktanya, tidak banyak perbedaan antara kelas pasca sarjana dan kelas sarjana. Satu kelas juga terdiri dari dua kelas kecil berdurasi 45 menit. Setelah jeda 10 menit di tengah, farmakokinetik guru kembali ke kelas dan mulai untuk melanjutkan kelas. Huli dan yang lainnya masih tidak menghadiri kelas dan terus membaca buku mereka sendiri atau melakukan hal-hal mereka sendiri, sementara Dani terus mendengarkan ceramah guru dengan serius. Meskipun melalui obrolan dengan Huli dan yang lainnya barusan, Dani memiliki beberapa pemahaman dasar tentang kelas domestik dan sistem pembelajaran, dan dia juga tahu bahwa meskipun dia tidak mengenalinya seperti Huli dan yang lainnya benar-benar mendengarkan kelas, jangan belajar kelas ini dengan serius. Lakukan saja apa yang dikatakan Huli dan yang lainnya. Hadir di kelas tepat waktu setiap saat, dan jangan absen saat guru menggulung-gulungan. Selama ujian, jika Anda menuliskan kunci ujian poin yang ditarik oleh guru, Anda juga bisa lulus ujian. Namun, dia masih tidak berencana untuk menangani masalah ini dengan santai seperti Huli dan yang lainnya. Ini bukan hanya soal kebiasaan belajar yang dia kembangkan di Oxford. Ketika belajar di Oxford, selama Anda memilih jurusan tertentu, atau sekolah mengatur mata kuliah wajib tertentu, tidak peduli Anda suka atau tidak, Anda harus melakukannya. Belajar keras, dan Anda harus benar-benar mempelajarinya secara menyeluruh, karena setiap kursus harus lulus penilaian ketat di akhir kursus. Inilah cara Oxford. Itu juga memungkinkan Dani mengembangkan kebiasaan mempelajari setiap mata pelajaran dengan serius. Lebih penting lagi, pemahaman Dani tentang subjek ini berbeda dari Huli dan yang lainnya. Dia tidak mempelajari kursus ini untuk ujian, dan dia tahu betul bahwa kursus ini bukan milik Huli. Apa yang mereka anggap tidak berguna, tapi sebaliknya, kursus ini sangat bermanfaat. Ini adalah subjek dasar baginya untuk terus mempelajari banyak kursus profesional jamu Cina di masa depan, dan ini akan sangat membantu dan membimbing signifikansi analisis toksisitas obat di masa depan. Untungnya, guru kursus ini sangat bagus, dan Dani memiliki dasar tertentu dalam kimia dan kedokteran ketika dia di Oxford, jadi meskipun Dani tidak belajar. Setelah lulus kelas ini, dasar sebelumnya relatif lemah, tapi Dani hampir tidak bisa memahami ceramah gurunya. Huli dan yang lainnya melihat bahwa Dani masih mendengarkan kelas dengan sangat serius, meskipun mereka tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa Dani melakukan pekerjaan yang tidak berguna, tetapi mereka tidak mengganggu kelas Dani. Sudah memberitahu Dani apa yang perlu mereka katakan barusan, dan mereka telah melakukan yang terbaik, Dani masih harus membuang waktu mendengarkan kelas yang tidak berguna ini, dan mereka tidak melakukannya lho. Bab 586 Oke, itu akhir dari kelas hari ini, selamat tinggal semuanya. Saat bel tanda pelajaran berakhir berbunyi, guru di kelas pun berhenti mengajar dan mengumumkan pelajaran berakhir. Meskipun dia berbicara dengan sangat serius di kelas, tetapi matanya tidak buta, wajar untuk melihat bahwa hanya sedikit orang di kelas yang benar-benar mendengarkan ceramahnya dengan serius, dan dia tahu ini di dalam hatinya. Siswa yang mempelajari pengobatan Tiongkok sebenarnya tidak sangat tertarik dengan kelasnya, bahkan, mereka hanya datang ke sini untuk duduk dan mengadakan pertunjukan untuk menghadapi ujian dan absennya. Dia juga sangat terbuka tentang hal ini. Bagaimanapun, para siswa ini datang untuk menghadiri kuliah, dan itu cukup untuk mencegahnya kehilangan pekerjaan. Adapun hal-hal lain, dia terlalu malas untuk memedulikannya. Pengetahuan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksa, dan dia mau belajar mereka yang tidak mau belajar tidak bisa dipaksa, dan ilmunya tidak begitu murah, juga tidak cukup murah untuk memaksa mereka belajar. Karena mereka tidak mau belajar, tentu saja dia tidak akan melakukan hal-hal seperti menunda-nunda, yang tidak hanya membuang air liur dan waktunya, tetapi juga menyanyiakan perasaan para siswa tersebut. Selamat tinggal, guru. Begitu mendengar suara guru yang mengatakan bahwa kelas sudah selesai, semua siswa di kelas yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing langsung mengangkat kepala, semangat mereka ceria, dan suara mereka lebih baik daripada memanggil guru selama kelas saya tidak tahu berapa kali suaranya lebih keras. Mendengarkan suara bersemangat para siswa di kelas, guru itu tersenyum tipis, berbalik dan meninggalkan kelas tanpa berkata apa-apa. Oh iya, akhirnya kelas selesai. Akhirnya bebas. Ya Tuhan, ini kelas lain. Begitu sosok guru pergi, terdengar sorakan di kelas. Orang-orang ini terlalu, terlalu tidak sopan kepada guru ini. Bahkan jika mereka tidak menyukai kelasnya, mereka tidak harus melihat suara sorak-sorai para siswa di kelas. Dhani tidak bisa menahan senyum masam, tetapi dia juga tahu bahwa ada banyak alasan untuk situasi saat ini, dan dia tidak bisa begitu saja menyalahkan ini untuk para siswa ini, itu tidak ada artinya baginya untuk berdiri dan mengatakan sesuatu sekarang, dan itu tidak akan mengubah apapun. Tetapi itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagi dirinya sendiri. Tapi suatu hari, saya perlahan akan mengubah situasi ini. Dhani berkata dalam hati, mempromosikan dan merevitalisasi pengobatan Tiongkok selalu menjadi keinginan Kin Han Min dan gurunya Sang Boan. Karena dia memuja Kin Han Min sebagai kakak laki-lakinya dan Sang Boan sebagai gurunya, menerima perhatian dan bimbingan mereka, tentu saja dia harus melakukan sesuatu untuk mereka, dan dia belajar pengobatan Tiongkok dan dipelihara oleh pengetahuan pengobatan Tiongkok, jadi dia secara alami ingin memberikan kembali pada pengobatan Tiongkok. Guru ini sangat menarik. Setelah beberapa saat, Dhani menyingkirkan pikirannya yang mengembara dan melihat ke arah pintu kelas tempat guru yang baru saja pergi, dengan tatapan serius di matanya. Dia percaya bahwa guru harus tahu tentang situasi dan mental siswa di kelas, tetapi guru tidak pernah peduli dengan siswa dari awal hingga akhir, membiarkan mereka membaca buku atau mengetik buku sendiri. Dengan ponsel mereka, mengerjakan pekerjaan rumah mereka, tanpa menyalahkan mereka sama sekali. Yang lebih menarik adalah bahwa setelah dua kelas penuh, Dhani dapat dikatakan telah mendengarnya dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir, guru berbicara dengan sangat serius, dan dia tidak memiliki kekhawatiran sedikitpun karena situasi siswa tersebut. Dan melalui Huli dan yang lainnya, Dhani juga mempelajari hal yang sangat menarik, yaitu guru akan selalu mengecek jumlah orang di setiap kelas, selama dia tidak datang ke kelas, dia akan mencatatnya, dan jika dia tidak datang tiga kali, dia pasti akan menangguhkan kelas siswa itu, dan selama dia datang ke kelas, mereka yang tidak termasuk dalam daftarnya pada dasarnya akan lulus penilaian di akhir semester. Mengapa para siswa ini, meskipun mereka tidak menghadiri kelas, tetapi alasan untuk hadir di kelas tepat waktu. Guru ini benar-benar orang yang luar biasa. Siswa-siswa ini diwajibkan untuk datang ke kelas, tetapi mereka tidak dipaksa untuk menghadiri kelas. Jelas hanya sedikit siswa yang mau mendengarkan kelasnya, tetapi dia juga berbicara dengan sangat serius. Apa maksud guru ini? Semakin Dhani memikirkannya, semakin dia merasa bahwa guru ini adalah orang yang menarik, dia tidak terlalu menyukai gosip, dan ini adalah pertama kalinya dia penasaran dan tertarik pada orang asing. Dhani, ayo makan malam bersama. Ini pertama kalinya kita bertemu hari ini, ayo makan bersama. Saat Dhani teralihkan perhatiannya, memikirkan tentang guru yang ada di kelas barusan, Huli di sampingnya sudah mengemasi bukunya dan berdiri. Oke, tapi tidak apa-apa, aku sangat senang bertemu denganmu hari ini, dan ini undanganku. Dhani kembali sadar. Dia baru saja datang ke sekolah, dan dia juga berharap untuk berkomunikasi lebih banyak dengan teman sekamar dan teman sekelasnya, pertama, untuk meningkatkan hubungan mereka, dan kedua, untuk lebih mengenal mereka, dan mereka semua sudah tinggal di sekolah tersebut. Periode waktu, saya lebih akrab dengan berbagai situasi di sekolah, dan saya bisa belajar lebih banyak tentang beberapa urusan sekolah dengan mereka. Ini tidak terlalu bagus, bagaimana aku bisa memintamu untuk. Ketika Ding Zikiang mendengar kata-kata Dhani, dia menjadi sedikit cemas dan ingin bersaing untuk mendapatkan hadiah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Huli. Oke, tolong lakukan sesukamu, kami tidak akan sopan hari ini, ayo beri kamu makanan yang kaya. Huli tersenyum. Bos, baik Ding Zikiang maupun Yao Bin Mao tidak mau tertegun sejenak, dan menatap Huli dengan heran, seolah-olah mereka tidak menyangka Huli akan mengatakan itu. Mereka semua adalah teman sekelas dari tutor dan teman di asrama. Jangan terlalu sopan. Bagaimanapun, kita akan memiliki kesempatan untuk makan malam bersama di masa depan. Ayo undang kamu kembali nanti. Selain itu, pria ini Dhani seorang lokal besar tiran tidak kekurangan makanan, jadi jangan khawatir. Huli tersenyum dan berkata kepada keduanya. Setelah selesai berbicara, melihat bahwa mereka berdua masih belum mengerti apa yang dia maksud, Huli melihat pergelangan tangan Dhani dengan ekspresi puas di wajahnya, kamu lihat pria itu Dhani memakai jam apakah itu jam tanganmu? Apakah itu terlihat sangat biasa? Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah jam tangan asli Patek Filip. Lelaki bertampang kasar ini ternyata memiliki penglihatan yang begitu tajam. Terlihat bahwa itu adalah Patek Filip? Mendengar kata-kata Huli, Dhani tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya. Aroljinya diberikan kepadanya oleh lelaki tua itu, dan dia memakainya hampir sepanjang waktu kecuali saat dia sedang berlatih. Sebenarnya, karena ekspresi tangan ini bukan versi biasa dari Patek Filip, logonya tidak terlihat seperti jam tangan biasa, tetapi terukir di sisi jam tangan dengan sangat rahasia. Dan ukirannya sangat halus sehingga kebanyakan orang tidak menyadarinya. Sama sekali. Setelah kembali ke Cina begitu lama, tidak ada yang mengenalinya. Tentu saja, mungkin seperti Tang Si yang mengenalinya, tetapi mereka tidak mengatakannya. Dia tidak menyangka Huli bisa mengenalinya, yang agak mengejutkannya. Sepertinya ini juga pria yang kasar. Dhani melirik Huli yang kasar, dan berpikir sendiri. Bab 587 Patek Filip Baik Yau Bin dan Ding Zikyang menatap dengan mata terbelalak, menatap pergelangan tangan Dhani dengan tak percaya. Hei hei, kamu seharusnya sudah mendengar tentang merek ini. Izinkan saya memberitahu Anda, Patek Filip dikenal sebagai Raja Jam Tangan. Meskipun jam tangan Dhani adalah jam tangan biasa tanpa logo yang jelas itu ada di tingkat pintu, tapi itu bernilai setidaknya puluhan ribu dolar. Itu sebabnya saya mengatakan Dhani adalah taipan lokal yang besar. Apakah Anda percaya saya sekarang? Melihat ekspresi luar biasa di wajah Yau Bin dan Ding Zikyang, dan merasakan tatapan agak terkejut dari Dhani, Huli menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Versi reguler Puluhan ribu dolar Jika pria berjanggut itu tahu bahwa seseorang menganggap mahakaryanya yang dirancang dengan baik sebagai arloji tingkat pemula biasa yang bernilai puluhan ribu dolar, dia akan sangat marah hingga janggutnya meledak. Dhani tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Meskipun dia bukan pembuat jam tangan dan tidak begitu akrab dengan pasar jam tangan, dia tahu bahwa jam tangan di pergelangan tangannya akan murah jika dijual di pasar. Lebih dari 2 juta dolar benar-benar tidak terpikirkan. Tapi tentu saja dia tidak akan pergi ke Huli dan yang lainnya untuk menjelaskan hal ini. Dia bukan orang yang suka pamer. Jika tidak perlu, meski memakai jam tangan, dia biasanya menutupinya dengan lengan panjang. Seorang kolega pernah menanyakannya sebelumnya dan dia hanya mengatakan itu adalah jam tangan biasa. Tiran lokal tidak masuk hitungan, tapi apa yang dikatakan Huli benar, aku masih bisa makan. Dhani tersenyum pada mereka. Wow! Dhani, apa yang dikatakan bos itu benar? Yang kamu pakai benar-benar patek, Philip? Apakah itu yang asli? Bukankah itu tiruan di jalan? Melihat Dhani tidak menyangkalnya, Ding Zikiang dan Yao Bin menunjukkan ekspresi berlebihan di wajah mereka pada saat bersamaan. Uh, itu seharusnya benar. Mendengar apa yang mereka berdua katakan, Dhani tidak bisa menahan tawa. Imitasi? Setahunya, jam tangan di tangannya sama sekali tidak pernah muncul di pasaran pria berjanggut itu membuat total lima dan memberikannya ke koleksi pribadi dan orang yang menerimanya semuanya patek, karakter super faily, saya khawatir tidak ada yang akan mengetahuinya setelah mendapatkannya, apalagi mengeluarkannya untuk diperdagangkan di pasar. Di mana bisa ada jam tangan imitasi yang belum pernah muncul sebelumnya? Dengan pengalaman sebelumnya disalahpahami oleh mereka di rumah sakit nomor tiga di pinggiran utara, kali ini Dhani tidak sengaja menyangkalnya, memberitahu mereka bahwa itu adalah model palsu. Wow, Dhani, kamu benar-benar tiran lokal yang besar. Aku belum pernah melihat patek Filip yang asli seumur hidupku. Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Mata Dingzik yang menunjukkan tatapan ingin tahu yang kuat. Ya, ya, saya hanya mendengarnya, tetapi saya belum pernah melihatnya. Yau Bin juga terlihat penasaran. Hanya Huli yang berdiri di samping, relatif tenang, tapi jelas penasaran saat dia melihat jam tangan Dhani. Tidak masalah. Dhani tersenyum, melepas arloginya dan menyerahkannya kepada mereka. Meskipun arlogi ini sangat berharga dan sangat penting baginya, dia tidak pelit. Ini patek Filip yang asli. Saya tidak melihat sesuatu yang spesial darinya. Tampilannya sama dengan jam tangan biasa yang ada di jalan. Mengapa begitu mahal? Huli dan tiga lainnya mengambil arlogi Dhani dan memegangnya dengan hati-hati di tangan mereka. Setelah dengan hati-hati melihatnya secara bergiliran, Ding Zikiang mengembalikannya ke tangan Dhani lagi dan menyerahkannya kembali kepada Dhani. Saat Dhani memegangnya tangannya, Ding Zikiang mau tidak mau berkata, dia benar-benar tidak melihat perbedaan antara jam tangan Dhani dan yang lainnya setelah memainkannya barusan. Hei, merek, apakah kamu tahu apa itu merek? Itu merek yang mereka jual. Seperti yang LV, itu hanya tas. Harganya beberapa ratus yuan, tapi dijual dengan harga tinggi ratusan ribu. Huli menjelaskan kepada mereka berdua dengan pandangan pemahaman yang mendalam tentang misteri itu. Hei, nilai jam tangan bukan hanya merek. Pengerjaan halus, kerja keras pembuat jam, dan desain semuanya terkondensasi di dalamnya. Nilai semacam ini adalah bagian yang paling mahal, sulit untuk ukur dengan uang sederhana, misalnya, jam tangan yang dia kenakan sekarang telah dipoles oleh pria berjanggut selama hampir 10 tahun, bagaimana kerja keras dan waktu yang dipadatkan di dalamnya diukur. Dhani diam-diam menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, dan berkata, tetapi dia tidak menjelaskan apapun kepada Huli dan yang lainnya, dan apa yang dikatakan Huli tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Dari nilai merek, orang-orang kaya itu benar-benar menghabiskan banyak uang. Mereka menghabiskan ratusan ribu untuk membeli tas dan jam tangan. Bukankah mereka sudah gila? Tas macam apa yang tidak bisa dibawa di belakang, jam tangan macam apa tidak bisa mengatakan waktunya. Ding Zikyang tidak bisa tidak berkata dengan jujur. Dhani, aku tidak berbicara tentang kamu, maksudku, setelah selesai berbicara, Ding Zikyang tiba-tiba menyadari bahwa Dhani sepertinya termasuk dalam kata-katanya dan menatap Dhani dengan sedikit malu, ingin menjelaskan itu untuk Dhani, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa kembali untuk sementara waktu, tidak ada cara untuk menjelaskannya, dan wajahnya memerah untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, he he, kamu benar. Tas dan jam tangan hanya untuk menyimpan barang. Mereka digunakan untuk memberitahu waktu. Benar-benar tidak perlu pemborosan itu. Jam tangan saya juga hadiah dari orang yang lebih tua, kalau tidak kalau begitu, saya tidak akan menghabiskan uang untuk membelinya sendiri. Dhani tersenyum. Biarkan aku mengatakan, Dhani, kamu tidak terlihat seperti orang yang boros dan boros. Melihat bahwa Dhani benar-benar tidak bermaksud untuk tersinggung sama sekali, Ding Zikyang tidak bisa menahan nafas lega. Dia melirik Dhani dengan rasa terima kasih, dan kesannya tentang Dhani menjadi lebih baik di hatinya. Sedikit penghalang tercipta oleh jam tangan Patek Filip telah menghilang lagi. Ketika Huli dan Yaubin melihat bahwa Dhani tidak memiliki aura orang kaya, mereka mau tidak mau memiliki kesan yang lebih baik tentang Dhani, teman sekelas yang baru saja mereka temui. Hei, ngomong-ngomong siapa nama guru kita tadi? Dhani tidak ingin terus terjerat dalam masalah ini, jadi setelah tersenyum, dia mengganti topik pembicaraan. Karena Dhani bergabung di kelas, gurunya tidak akan memperkenalkan dirinya sendirian, jadi dia benar-benar tidak tahu nama gurunya. Sepertinya Pan Mingyu, kenapa kamu menanyakan ini? Huli berkata dengan santai. Tampaknya, setelah mempelajari cinta begitu lama, Anda bahkan tidak tahu nama mereka? Dhani terdiam lagi pada Huli. Tidak apa-apa, aku hanya bertanya dengan santai. Dhani tersenyum. Aku berkata Dhani, kelas ini benar-benar tidak berguna, dengarkan saja, lebih baik kamu tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu, ayo cari pekerjaan yang bagus di masa depan, kita harus mengandalkan kursus profesional kita untuk belajar dengan baik. Huli berbicara dengan sungguh-sungguh dan otentik. Ya, Dhani, inilah kebenarannya. Ding Zikiang dan Yaubin juga mengangguk tulus pada Dhani. Ya, aku tahu, aku tahu itu, terima kasih. Melihat ketulusan ketiga orang itu, hati Dhani sedikit tergerak, meskipun dia tidak begitu setuju dengan pandangan mereka, dia juga tahu apa yang mereka katakan kepadanya, pikirkan dia dengan sungguh-sungguh. Dia dan mereka bertiga baru pertama kali bertemu hari ini, dan bisa dikatakan mereka baru saja bertemu, ketiganya bisa mengatakan hal-hal ini kepadanya, yang bisa dianggap sebagai pertukaran kata yang sederhana, ketulusan dan keterusterangan ini cukup bagus itu jarang terjadi, dan Dhani cukup terharu. Setelah selesai berbicara, Dhani tidak menunggu mereka mengatakan apa-apa lagi, lalu mengalihkan topik pembicaraan lagi dan berkata, jangan bicarakan ini lagi, ayo pergi makan, aku baru saja datang ke sekolah, aku saya tidak terbiasa dengan tempat ini, makan terserah Anda untuk memilih tempat makan, pilih tempat yang lebih baik. Tidak masalah, kami tahu bahwa Anda adalah tiran lokal yang besar, kami tidak akan sopan kepada Anda, saudara, ayo pergi, kita makan keluarga besar hari ini, dan langsung pergi ke restoran termahal. Huli tertawa. Bab 588. Meskipun Huli dan yang lainnya berteriak keras bahwa mereka ingin memakan Dhani, keluarga lokal yang kaya, nyatanya, restoran yang dicari Huli dan yang lainnya hanyalah restoran yang sangat biasa, menara Zuisian bahkan lebih buruk, dan sebuah makan untuk empat orang hanya berharga lebih dari 300 yuan. Faktanya, restoran di gerbang pengobatan tradisional Cina Universitas Hwasia terutama ditujukan untuk kelompok konsumen mahasiswa, dan sebagian besar daya beli mahasiswa masih relatif terbatas, sehingga restoran tersebut tidak dia akan menetapkan kelasnya terlalu tinggi, dan tidak akan mudah menemukan restoran kelas atas seperti Zuisian Lo di dekatnya. Untuk siswa biasa, makan untuk empat orang harganya lebih dari 300 yuan, yang cukup mewah. Saat membayar tagihan, Huli dan yang lainnya terus memprotes bosnya ketika mereka mendengar bos mengatakan harganya lebih dari 300 yuan, memarahi restoran karena terlalu murah dan terlalu mahal. Setelah makan, Dani tidak langsung kembali. Dia menerima undangan hangat Huli dan pergi ke asrama untuk berjalan-jalan. Setelah menemukan jalannya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi. Tampaknya memilih Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Hwasia dan Guru Sia itu benar-benar pilihan yang bagus. Meninggalkan gerbang gedung asrama, Dani mengingat kembali apa yang dia lihat di asrama barusan dan proses bergaul dengan Huli dan yang lainnya sepanjang siang hari dan sudut mulutnya tidak bisa membantu. Tapi mengambang senyum penuh pengertian. Ketika Kin Han Min memintanya untuk pergi ke sekolah, ada beberapa sekolah untuk dia pilih, dia bisa pergi ke Universitas Pengobatan Tradisional Cina Yanjing atau Sekolah Pengobatan Cina Tradisional Universitas Yanjing ketika memilih jurusan, Dani juga ada juga pilihan yang sangat bebas. Tetapi pada akhirnya Dani memilih jurusan jamu Cina dari Universitas Hwasia Pengobatan Tradisional Cina setelah mempertimbangkan semua aspek dan memilih Xia Sinyu sebagai tutornya. Tampaknya pencapaian mendalam Tuan Xia dalam pengobatan herbal Tiongkok tidak sia-sia, penglihatannya tidak sebanding dengan orang biasa. Di pagi hari, ketika dia pertama kali melihat Huli dan mereka bertiga, dia bertanya-tanya apakah Tuan Xia akan memiliki mood gangster, dan ketiga siswa yang direkrut semuanya terlihat seperti gangster. Ya, tapi setelah berhubungan dengan Huli dan mereka bertiga, dia memahami visi dan kebijaksanaan guru Xia. Meskipun ketiga orang ini terlihat sedikit galak, mereka pasti sangat ceria dan termotivasi. Pria yang sangat tulus dan baik hati. Dan setelah makan bersama mereka dan berbicara secara mendalam, setelah Dhani mengenal mereka bertiga lebih baik, dia juga sangat mengerti apa artinya tidak tertipu oleh penampilan. Yao Bin tampaknya pendiam dan pendiam, tetapi dia adalah seorang sarjana semu. Dikatakan bahwa dia diterima oleh guru Xia dengan posisi pertama di jurusannya, dan Ding Zikyang juga tidak mudah. Dia telah menerima kelas 1 beasiswa selama 4 tahun di universitas, tapi yang paling mengejutkan Dhani adalah Huli yang terlihat seperti gangster, paling mirip gangster, dan paling tidak seperti seseorang yang akan belajar dengan giat. Baru saja, orang yang masih berteriak bahwa dia memilih pengobatan Tiongkok karena prestasi akademiknya yang buruk sebenarnya adalah siswa terbaik di universitas pengobatan tradisional Tiongkok Huasia yang langsung diantar ke guru Xia Sinyu. Yang mengejutkan Dhani adalah ketika dia mengikuti mereka bertiga ke asrama, dia menemukan bahwa asrama itu rapi dan bersih, tidak seperti asrama laki-laki pada umumnya yang dia dengar sebelumnya, Nak, meskipun dia tidak tinggal di asrama untuk waktu yang lama, juga merupakan semacam kenikmatan untuk kembali sesekali melihat asrama yang bersih dan rapi. Selain mengetahui lebih banyak tentang mereka bertiga, Dhani juga belajar banyak tentang universitas pengobatan tradisional Tiongkok Huasia dari mereka bertiga, terutama Huli, penduduk asli sekolah yang telah belajar di sekolah tersebut selama 4 tahun. Dia tahu segala macam hal tentang universitas pengobatan tradisional Tiongkok Huasia seperti punggung tangannya, dan segala macam rahasia dan gosip terkenal, meskipun ada banyak di antaranya yang tidak terlalu diminati Dhani. Juga beberapa hal yang sangat berharga bagi Dhani, seperti beberapa kebiasaan tutor Xia Sinyu dan guru lainnya. Tentu saja, Huli dan mereka bertiga juga bertanya tentang situasi Dhani, dan Dhani tidak menyembunyikan apapun dari mereka yang bisa dia ceritakan kepada mereka, tetapi dia memberitahu mereka semua tentang hubungannya dengan Kin Han Min, dan bahwa dia adalah direkomendasikan oleh Kin Han Min untuk datang ke sekolah. Dia tidak memberitahu mereka secara langsung, tetapi hanya mengatakan bahwa dia direkomendasikan oleh gurunya. Untungnya, di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Hwasia, situasi seperti Dhani tidak jarang terjadi. Seringkali ada beberapa magang dari ahli pengobatan Tiongkok tradisional yang pindah ke Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Hwasia di bawah rekomendasi guru. Ini juga merupakan fenomena unik di pengobatan Tiongkok yang dibawa oleh sistem pengobatan Tiongkok yang mengakui kualifikasi akademik dan suksesi guru. Situasi seperti ini hampir tidak mungkin terjadi di disiplin lain. Jika Anda tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi atau ujian pasca sarjana, itu sulit untuk masuk sekolah dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk dipindahkan sementara ke kelas. Oleh karena itu, Huli dan yang lainnya tidak terlalu terkejut dengan bergabungnya Dhani di kelas. Mereka juga tidak meminta terlalu banyak. Mari kita pergi ke perpustakaan dan melihat-lihat. Setelah perlahan-lahan mencerna hasil panen hari ini, Dhani yang sedang dalam suasana hati yang baik mengangkat arloginya untuk memeriksa waktu, lalu berjalan menuju perpustakaan. Perpustakaan Universitas Pengobatan Tradisional China Huasya adalah tempat suci bagi para sarjana pengobatan China, dikatakan sebagai salah satu perpustakaan dengan koleksi pengobatan China yang paling melimpah. Sebelum Dhani datang ke Universitas Pengobatan Tradisional China Huasya, dia telah mendengar Qin Hanmin mengatakannya beberapa kali, dan dia sudah lama merindukannya. Sekarang dia datang untuk belajar di sekolah ini, dia tidak akan melepaskannya. Harta karun yang sangat besar ini. Dhani telah membuat keputusan di dalam hatinya sebelum mendaftar, dan dia harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya untuk mengisi ulang rumah harta karunnya selama studinya di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Huasya. Bergegas ke perpustakaan dengan perasaan tidak sabar, Dhani sebentar mengunjungi struktur perpustakaan dan mendapatkan gambaran umum tentang lokasi buku, buku dalam berbagai kategori, dan kemudian mulai mencari posisi sudut, menemukan buku yang dia inginkan membaca, dan mulai berenang di Lautan Ilmu. Tuan Green, ini tempat tidur rumah sakit Nyonyawe. Dan ketika Dhani berada di perpustakaan Universitas Huasya Pengobatan Tradisional Tiongkok, berenang di Lautan Pengetahuan dengan lapar, menyerap nutrisi pengobatan Tiongkok dengan panik, ruang icu rumah sakit ketiga di pinggiran utara di tengah, seorang perawat icu membawa Green yang mengenakan gaun steril ke tempat tidur rumah sakit Nyonyawe. Oke, terima kasih. Dengan senyum di wajah Green, dia berterima kasih kepada perawat itu. Bisakah saya melihat catatan medis ini? Green melirik laporan di sebelahnya. Ya. Perawat itu berkata dengan cepat. Terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, Green mengambil rekam medis dan mulai membacanya. Anak laki-laki bermargaye, waktu kematianmu telah tiba. Segera, saya akan dapat melihat kebenaran dan saya akan dapat mengungkapkan warna asli Anda. Saat dia membolak-balik catatan medis, senyum sinis muncul di mata Green. Meskipun dia telah memberitahu gurunya Walton bahwa dia akan menunggu untuk melihat situasi Nyonyawe selama dua hari, tetapi setengah hari telah berlalu dan dia tidak dapat menunggu di dalam hatinya, terutama setelah dia tahu bahwa semua orang di keluarga We telah merawatnya. Ketika Dani menjadi penyelamat, Tuan We tua itu sangat menghargai Dani dan ketika Zaur Wobing yang membuatnya begitu luar biasa, sangat mengagumi Dani, hatinya menjadi semakin cemburu. Setelah makan malam dengan guru di sore hari, dia tidak tahan lagi dan langsung berlari ke ruang icu rumah sakit ketiga di pinggiran utara, siap untuk langsung mengungkap wajah asli Dani. Ini. Sambil mencibir, Green mulai membaca berbagai laporan Nyonyawe, namun sesaat, seringai di matanya membeku. Sebaliknya, itu adalah ekspresi keterkejutan dan ketidakpercayaan yang tak tertandingi. Menurut laporan medis Nyonyawe, kondisi pemulihannya hari ini sebenarnya membaik. Apakah anak itu benar-benar menyelesaikan operasinya kemarin? Bukankah dia hanya berpura-pura? Sebuah pikiran melintas di benak Green. Tidak, itu tidak mungkin. Tangan Green mengepal, berteriak dalam hati dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Dani berasal dari Tiongkok dan dia masih sangat muda, benar-benar menyelesaikan operasi yang bahkan gurunya tidak dapat melakukannya lengkap. Bukankah ini berarti keterampilan operasi yang sombong dan sombong jauh lebih baik daripada Green? Dokter Green, ada apa? Apakah ada masalah? Melihat Green memegang rekam medis dan membacanya sebentar, perawat di sebelahnya tetap di sana, menundukkan kepalanya dalam diam dengan pandangan aneh di sudut matanya dari waktu ke waktu dan bertanya dengan cemas. Aku sedang menonton, aku akan melihat lagi. Green tiba-tiba tersadar dan melihat catatan medis di tangannya lagi setelah memastikan bahwa informasi di atas benar dan itu benar-benar menunjukkan bahwa kondisi Nyonya Wei semakin membaik, ekspresi wajah Green dia tidak bisa tidak membantu menjadi pucat lagi. Dia tahu bahwa apa yang dia pikir tidak mungkin harus benar. Fakta bahwa Dhani benar-benar menyelesaikan operasinya kemarin harus dipastikan. Bagaimana anak ini bisa melakukan operasi yang begitu kuat? Dia pasti tertipu. Sebelum keadaan pikiran yang cacat seperti kecemburuan dan prasangka, Green benar-benar kehilangan kemampuan analisis rasionalnya, benar-benar mengabaikan kinerja teknis Dhani yang luar biasa dalam operasi kemarin dan sepenuhnya menyadakan keterampilan Dhani. Tapi tidak peduli apakah dia menyangkalnya atau tidak, ada satu hal di depannya yaitu operasi Dhani Sian berhasil. Apakah saya, Green, benar-benar ingin meminta maaf kepada anak huasia ini? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana saya, asisten Profesor Walton Green, meminta maaf kepada anak dari huasia yang beruntung ini? Green mengepalkan tinjunya rat-rat dengan satu tangan tersembunyi di lengan bajunya. Memikirkan kesombongan dan kesombongan anak bernama Dhani di depannya sebelumnya dan memikirkan penghinaan yang mungkin dilakukan Dhani padanya jika dia, Green, menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada Dhani, hati Green sakit. Ketakutan yang ekstrim. Anak laki-laki, bahkan jika operasi Anda berhasil, terus kenapa? Lausu berkata bahwa jika Anda tidak berhasil, Anda tidak berhasil. Tiba-tiba, tatapan menyeramkan muncul di mata Green. Terima kasih telah menonton!